Di Rewe itu tadi sekolah yang digembok, nah ini berbeda lagi dengan yang di Jambi dimana orang tua calon siswa ini merantai dan juga menggembok pintu masuk kantor dinas pendidikan Provinsi Jambi. Ya, mereka merasa sistem penerimaan calon siswa baru SMA dengan persyaratan zona sekolah atau jalur lingkungan tidak dijelaskan dengan baik. John Akbar, orang tua calon siswa SMA negeri di Jambi merasa kedatangan anak ke kantor dinas pendidikan Provinsi Jambi diabaikan. John kesal karena anaknya dan beberapa calon siswa lain tetap tidak diterima di sekolah tempat yang mendaftar meskipun sudah menggunakan jalur lingkungan. John berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan tentang Sistem Zonasi yaitu sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah wajib menerima calon siswa yang bertempat tinggal di radius terdekat dari sekolah. Banyak Pak, ini saya hanya sendiri. Kalau saya dengar-dengar, saya amatin, banyak masyarakat itu mengeluh. Saya cuma 700 meter, Pak. Sudahlah orang terdekat, orang miskin lagi. Kepala Bidang Pendidikan Menengah menyatakan persyaratan zona sekolah atau jalur lingkungan yang diterapkan sudah sesuai aturan penerimaan calon siswa baru SMA dan SMK. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak memiliki wewenang menerima siswa baru di luar petunjuk teknis yang sudah ada. Kita tunggu saja. Kalau masalah kebijakan, saya sekarang menceritakan sampai hari ini aturan main kita di Juknis. Aturan main kita di Juknis sampai hari ini. Merasa tidak mendapat solusi, John pun meninggalkan kantor Dinas Pendidikan dan akan mengadu ke DPRD Jambi. Arvan Kennedy, Jambi. Jambi.